selamat menikmati terus ada mas Michael juga ini mas Michael ini motornya itu yang di youtube game of ride sprint 60s pertama kali pake marus factory bener juga sih kayaknya soalnya waktu itu belum pernah liat sprint 60s ada bladus let's go mau ke madura teman-teman jadi menurut gue schedule hari ini cukup cukup wow sekali tapi ya Allah saya memohon ya Allah soundnya please ada nanti di video aku mohon banget soalnya di Surabaya videonya yang ada soundnya cuma pas closingan doang karena gak taunya teman-teman Surabaya ini rumahnya agak lumayan lumayan jauh sekarang kita udah tinggal jalan sengaja gak connect sama Kidaw karena gue pengen coba dulu sendiri semoga soundnya aman karena gini nih gue malesnya pake audio pack belum kayak gak fix banget soundnya masuk alhamdulillah nyenyak oke let's go terika dengan tampilan kotornya yang memang sengaja gak mau gue sebenernya mau sih mau dilap-lap sedikit biar soalnya nanti tuh spot-spot fotonya tuh bagus-bagus semua teman-teman apalagi nanti di jembatan Suromadu tuh sekitar berapa kilo ya 30 kilo kalau gak salah ya atau berapa sih 3 kilo atau 30 kilo sih itu cantik banget tuh cuman kayaknya memang tuh seharusnya jalannya tuh gak segini ini udah jam 9 lewat 15 dan kita mau langsung mengarah ke Madura karena disarankan makan bebek sijai katanya iiii windbreaker speeding indok terpampang ngetap tuh ada Arman sama Bladus Bladus motornya lagi ini lagi apa ganti master rem kalau Arman pakai GTS 300 HP ini perjalanan tuh katanya tuh tempatnya tuh memang cepat jadi sekitar 15-20 menit sama nyampe jadi langsung kita gas aja lah nah gue mau cerita sedikit tentang tadi malam tadi malam itu adalah pertama kalinya perjumpaan gue sama pak dokter speed scooter syndicate dan waktu gue pertama kali ke BKLnya ke basecampnya itu waduh motor-motornya gue si Trika parkir di belakangnya persis SS90 yang kaleng karat itu jadi keren banget menurut gue ini juga bisa dibilang yang kayak main gue nge-vlog pertama kalinya gue juga ketemu temen-temen keluarga besar Vespa di Surabaya dan temen-temen Vespa Nitrate apalagi riding sama Bladus riding sama Bladus di Jakarta kayaknya udah pernah cuman gak pake Vespa gitu ini kita untuk tim-tim dokumentasi dibantuin nih sama temen-temen dari Vespa Nitrate Surapuyo Suraboyo dan yang jelas seperti yang tadi gue bilang di vlog di kamera kalau misalkan gue tuh hari ini ini kita ke arah Madura terus dari Madura kita turun lagi ke arah Surabaya itu langsung ke skuter VIP karena gue mau review produk di sana skuter VIP itu memang ada 2 cabang ya di Jakarta yaitu tempatnya di Bekasi Galaksi dan satu lagi di Surabaya kayaknya emang ada lagi satu lagi gimana ya gue lupa setelah selesai dari VIP itu gue langsung hunting-hunting foto yang ikonik banget Surabayanya sih kayaknya niatnya karena menurut gue pribadi ya gue tuh pengen banget 2021 itu muter-muter Indonesia sama Terika dan wishlist gue banget itu bawa Terika ke Jayapura cuma setau gue kalau mau bawa motor ke Jayapura itu perlu 4 hari di kapal 4 hari di kapal jalan Senin nyampe Jumat siap malam ngurat sama teman-teman speed skuter sindiket kalau di Jakarta tuh puncak nah kita tuh disini kayak mau ke puncaknya tapi di Surabaya namanya Triatest kalau gak salah kalau kata teman-teman Jama Akura ketretesnya sih gak lama cuma ngobrol dan ngopi-ngopinya aja yang lama gitu nah cuman kalau dari yang gue sendiri ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain itu ngurat itu kan sebenarnya hampir sama dengan kata-kata yang bisa speeding indus sebutkan speed rolling nah tapi bedanya kalau ngurat itu ini dia bukan yang kayak tiap belokan bejegas maksudnya gas pol-gas polnya itu lebih ke lurusan gitu-gitu loh dan menikmati yang kayak jalan-jalan puncak itu ya dengan gak terlalu pelan lah mungkin ya oke teman-teman ini udah sampe gak tau ya cepet banget tuh udah nyampe teman-teman tuh pintu masuknya dia sampe mantap 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 udah gak bayar udah gak bayar wah mantep banget oh itu tuh surah madunya gokil katanya ini panjang banget sih wah mantap sih wah wah keren banget sumpah demi apapun keren banget sumpah-sumpah keren banget keren asiknya keren loh sumpah asik parah keren banget mantap mantap tuh wah kalau oh di jalanan jalanan mobil pun masih ada apa ada perbaikan jalan juga maaf nih kalau salah megang handphone karena ini karena ini tidak mungkin tidak diabadikan keren banget sumpah parah cuman memang yang kayak gini tuh yang ngeri tuh ngomel sorry-sorry yang kebiasa disini pak wah keren banget temen-temen kiri langsung laut gokil keren banget parah parah lihat temen-temen lihat gokil nih sumpah ya Allah semoga terabadikan dengan sempurna ini video keren banget speeding indo di Suramadu mantap keren 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 asik sih ini mah gak nyampe 30 kilo paling cuma berapa kilo doang ini 3 kali ya 3 kilo emang ada wah keren banget bener deh sumpah ini sejuknya pol bukan karena angin di atas ini ya bukan karena angin di atas jebatan cuman memang anginnya sejuk gitu loh padahal ini pinggir laut dan memang mataharinya goks juga oke gue juga mau ngejelasin masalah cockpit gue sekarang gue juga mau ngejelasin biar temen-temen gak salah paham ini itu kilometer per jamnya dia emang ngegerak geraknya kayaknya nanti pas dibejek sampai cepet 10 baru gerak terus apalagi ini check engine nya selalu nyala untuk overall kondisi mesin alhamdulillah gak ada yang kenapa-napa terus apalagi bensin normal jam normal eh jam gak normal makanya jam dipindahin ke kosong jamnya yang rusak dan bermasalah tuh speedo gue gak bisa di bener-benerin kalau disini RPM normal jam normal suhunya nih yang gak jelas masa 185 derajat celsius ngateng itu mah tadi gue kira ini apa gak taunya racing 6s ikut dua hari ini cuma ada temen dari Jakarta racing 6s nya tuh menurut gue menarik banget jadi dia striping kuningnya diganti sama warna krum keren sih idenya dapet banget sih dan dia pake dan dia pake ring 13 punya madus factory yang pernah dipake bentoda buke di ISF tahun 2019 sebenernya kalo jembatan penyeberangan 30 km panjang juga gitu kan icon banget nih memang jembatan nih keren sih nah ini maksudnya gue kenapa gue pengen banget motor tuh bisa dipake kemana-mana karena gue tuh sama Trika pengen Trika tuh gue nikmatin gitu loh ya beda ya memang seperti yang gue main ngomong di Jogja orang beli motor buat modif tuh ada orang beli motor buat dipajang di kamar doang pun ada gitu loh tunggu gak bener loh nutupnya ngertepnya belum bener oke gila ya keren banget itu ya 3 kg 3 kg bukan 30 lo 30 lo 30 dari Jakarta gue kasih ini nah ini nih join guys halo semoga ya suaranya aman ya mantep nih jalan ini apa jalannya enak nih iya makanya cuma lo tutup visor aja coba daw aduh semoga aja bagus ya suaranya masuk tapi tuh biasanya daerah sini tuh ada rahasia gak sih gak ada disini yang sering buat liaran oh tenang oke coba aja sama yang gue tarik kah Arman Arman Van Buren GTX 300 HP ya temen temen kita gas nih ya di lulusan ini ya hati hati truck ya kita udah nyampe di tempat makan bebek sinjayenya tapi gue ordernya ayam iya terikah the best hari ini kamu na samkonya disambungin kesini naik oli olinya ini harus ganti oli sih kayaknya nih sila sekarang gue mau ke anak-anak lagi gue kasih lihat ke kalian pada makan apa nih karena bener gue gak bohong ini malah lebih deket dari Jakarta ke Puncak lebih deket kayak Jakarta kemana hitungannya Jakarta ke bugur palingnya harus makan nih ini ini masnya nyusul nih masnya nih ayam ayam bebek ayam 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 ya tidak suka daging-dagingnya nih kenapa mas Arman coba bisa diceritakan sedikit kah mungkin alergia gak tau gimana karena pas kecilnya pas kecil oke cerita tapi makan nasi 2 tahun oh siap jadi tapi gak bisa makan ayam tapi pernah makan ayam gak? pernah harus dimuntahin dimuntahin udah selesai makan siang sekarang tinggal mengaruhin lagi ke Surabaya biar langsung ke VIP-nya gue gak tau ini video bakal finishnya dimana tapi tetap ikutin terus aja videonya oke nah yes apa yang gak gue pengenin selama gue moto vlog terjadi file korup audionya tidak masuk tapi video ini tidak mungkin gue gak masukin ke video ke Surabaya kali ini karena ini seru banget dan mungkin temen-temen lihat si Kidaw sampai menerjang genangan dan karena gue berdua sama Kidaw gak mau konggung kotor nanggung makanya gue pengen lebih mengekspresikan gue dan Trika satu ring di Surabaya seperti ini dan gue menekankan kalau misalkan apa yang gue modifikasi di Trika itu bukan sebagai pajangan mata gue doang tapi gue ingin menikmati apa yang sudah gue modifikasi gak itu mesin dan eksteriornya si Trika karena file korup audionya gak ada menuju gue skuter VIP lebih baik kita langsung ketemu di skuter VIP jangan di skip karena gue bakal install sesuatu yang keren banget wah nyampe juga gue bener kan skuter VIP oke bener temen-temen jadi gue lagi di cabang pertama dari bengkel skuter VIP gak taunya skuter VIP cabang Surabaya itu adalah cabang pertama bengkel skuter VIP temen-temen dari luar aja menurut gue ini tuh bukan cuma bengkel ya kayaknya ini ada yang lainnya di luar bengkel karena ini motor si Trika ini udah gue pake kemana-mana dari kemai di Jogja kayaknya gue pengen mengupgrade satu item yang harus ada pengaruh ke performa mesinnya si Trika bodo amat yang penting mau itu bikin BB mirip mau bikin tambah kenceng yang penting bisa gue nikmatin motor gue tanpa basa-basi gue pengen masuk dulu deh gue pengen ngobrol-ngobrol sama emasnya atau yang pengurus skuter VIP di Surabaya let's go halo om Daniel udah sampe dong di VIP Surabaya akhirnya nyampe juga gak terlalu susah nyari bengkel lo di Surabaya gimana? iya gue pengen coba gimana biar gue terika BBMnya lebih irit kayaknya udah om ah gue mau ngobrol sama yang pengurus ini udah 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 akhirnya kena udara-udara adengnya gini karena nih masnya oh ini dia nih masnya nih halo mas halo mas ganggu gak ya nih kira-kira soalnya aku tadi menungguin apa cari-cari VIP gak taunya gak susah juga buat cari ya gampang mas sebelumnya kita kenalan dulu mas makgiza dari sutra-sutra VIP dari sutra VIP mas mas ini mas tuh dari sutra VIP itu sebagai pengurus kah? atau apa sih? ya bisa gitu mas jadi pengurus yang buat cabang di Surabaya iya oh oke ini tuh cabang pertama cabang pertama cabang pertama dari pusatnya di Pekasi cabang pertama di Surabaya oh oke udah berapa lama mas? ya ini satu tahun setengah hampir dua tahun lah mas sudah hampir dua tahun ya oke pada intinya aja ya selain aku mau numpang adem hahaha tapi aku tuh pengen minta tolong jadi kan ini motorku Citrika ini nih udah dari Jakarta Jogja Jogja Surabaya udah lah pokoknya kemana-mana deh karena gak tau nih mas tujuan apa engga aku tuh modifikasi buat ikhmati motorku oh gitu nah cuman kondisi motorku ini udah gak standar mas hmm udah bora apaan pas printku cuman aku tuh pengen kira-kira tuh di VIP tuh ada gak sih satu part yang bisa menghemat bahan bakarku? ada oh ada punya satu produk yang anggaran banget nih wah ini pas banget apa sih mas namanya? namanya Scutec oke Scutec ini memang plak and play ke semua motor matic untuk mengiritkan BBM? bisa wah pas banget nih coba mas, mana barangnya ini? mas barangnya oh ini barangnya ini Scutec oh oh modelnya kayak begini ya? kayak piggyback ya? mirip mirip piggyback sih ini tuh lokal kah? atau dari luar? lokal, itu sebenernya namanya Ignition Amplifier iya tapi merknya Scutec itu produk dari Scutec produk dari Scutec VIP sendiri ini bener-bener langsung khusus dari Scutec VIP? iya betuh oke tadi mas kan bilang bisa ngiritin BBM mungkin ada gak sih fungsi yang lainnya dari Scutec ini? bisa nambah apa power juga oh tapi apa sekitar 30% lah gitu loh juga berarti ya? ini cocok juga nih untuk motor-motor Vespa standard pun masih cocok nih cocok apalagi Vespa Vespa udah wore up wah cocok banget mas kalau untuk kira-kira dampaknya nih ini skuter Matic pakai Scutec ini ada lagi gak mas? jadi soalnya kita kan fungsinya Scutec sendiri itu kan buat mengolah daya yang kebuang dari koil diolah sama scutec lagi dimasukin ke koil lagi gitu oke ini menurut aku lumayan banget berfungsi banget nih ya apalagi kayak mesinnya si Terika mas kayaknya tanpa basah-basi aku mau ngadem juga sambil ngeliatin proses pemasangan Scutec ini ini untuk pemasangannya gampang atau rada sedikit mas? gampang mas itu pelakaian beli semua oh pelakaian beli semua ya tinggal colok-colok aja udah tinggal colok-colok aja ya oke deh kalau basah-basi langsung kita ketekain di Trika let's go mas aku sudah mau pasang Scutec buat Scutec aku udah sepatutnya nanya juga nih tapi sekarang aku mau nanya ke yang bakalan masang langsung Scutec di Trika yang akhirnya mas Scutec ini tuh kalau yang mas tau itu fungsinya tuh apa aja sih kalau bakal ditemparun pespaku karena pespaku ini kondisinya memang udah gak standar karena namanya motor turing mesmotor yang aku pengen nikmatin banget aku pengen BBM nya lebih iri mas pas sekali mas karena Scutec ini dia meningkatkan pengapiannya mas jadi lebih sempurna lagi oke pembakarannya pembakarannya jadi lebih disempurnakan lagi oleh Scutec casing untuk pemasangannya mudah sekali mas plug and play bukan play wah gak sampai 10 detik gak sampai 10 detik udah bisa kepasang oke langsung kita pasang lagi di Trika oke oke mungkin mas bisa menjelaskan secara detail perkabelannya itu tuh dia Scutec ini nyambungnya tuh kemana aja sih hubungannya sangat mudah sekali dia tinggal kita sambungin kita tutup positif sama negatifnya oke koil aja jadi gak perlu ada ngerubang-ngerubang rusak-rusak gak ada sama sekali langsung sambungin ke koilnya aja negatif dan positifnya mas ya formanya kan tadi kata masnya akan ada perubahan mungkin sekitar 30% dan untuk BBM katanya ini sangat berpengaruh banget Pak Fatur terima kasih banyak udah selesai ini Trika jadi makin pirit nih kayaknya cuman kurang afdol kalau misalkan kita itu gak menanyakan apa aja yang ada di skuter VIP ini temen-temen kira-kira dari partsnya apa nih yang tersedia kalau kita denger skuter VIP sih gak mungkin jauh dari kata-kata Malosi dan Polini tapi biar lebih detailnya lagi gue pengen tanya langsung ke kakak Kak Sire nih karena selain cantik pasti dia tau nih apa aja produk yang ada di skuter VIP jadi let's go selesai 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 dengan kakak siapa nih? Kak Fadia Kak Fadia eh eh matanya matanya gak boleh ini kak ini kakak tadi udah di skuter dan sebenernya aku tuh mau nanya-nanyain tentang apa aja sih yang tersedia di dalam skuter VIP atau dalam pelayanannya dan mungkin kakak bisa jelasin sedikit di bengkel ini selain bengkel VIP tuh ada apa lagi sih sebenernya? nah disini ada hape oke terus cuci motor juga ada ada cuci motor juga? iya semua komplit banget dong ya siap-siap nah karena aku kira-kira di VIP Surabaya itu tuh ada menu servicenya gak? ada oke mungkin kakak bisa jelasin sedikit nih kakak disini ada dua menu servicenya oke yang pertama service reguler oh service reguler dan? dan service injector cleaner oh oke mungkin kakak bisa jelasin sedikit apa perbedaan dan budgetnya nih kak? harganya berapa? kalau yang reguler itu 100 ribu kalau yang injector cleaner itu 150 ribu nah tadi kan saya kesini cuma masang skutek produk skutek sebenernya ini produk skutek dari penjelasan mas Heradi sih menurut saya cukup berpengaruh banget tutupan kolom mesin dan BBMnya pas makin irit cuma pasti teman-teman di rumah banyak yang mempertanyakan berapa harga skuteknya dan pemasangan di skuter VIP ini kak? kalau harga skuteknya sendiri 375 ribu 375 ribu untuk pemasangannya? pemasangannya 35 ribu 35 ribu kakaknya malu wah lu teman-teman oke ini menurut saya sudah tidak terlalu mahal tapi dampaknya bisa ke depannya ya kak? iya oke siap ini kalau penangkot yang aku pegang ini Polini ya kak? iya memang skuter VIP ini distributor resmi Polini dan Malusi teman-teman jadi buat teman-teman di rumah yang ingin mencari part mesin atau interior eksterior si Polini Malusi bisa langsung ke skuter VIP alamatnya bisa dijelasin sama kakak satu ini alamat lengkapnya gimana kak? alamatnya di Jalan Jemursari 2 nomor 2 sebelahnya hotel kum jadi teman-teman mungkin kalau capek cuci motornya disini tunggu nya bisa di hotel gitu oke teman-teman sepertinya video part kedua gue di Surabaya sudah sampai disini aja untuk teman-teman semua terima kasih sudah menikmati video gue selama dari Surabaya ke Madura dan pemasangan produk dari skuter VIP ke Terika teman-teman jangan lupa di like, di share dan di subscribe channel YouTube Facebook Feeding Indonesia semoga selalu bisa menikmati video-video dari Speeding Indo dan see you next video guys bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax